Intro Terima kasih Anda masih bersama Lintas Bandua Melewati jalan sempit, Ketua Komisi 4 DPRD Banjarmasil, Saud Natan Samosir Menyisir Sungai Banyur bersama istrinya Roida Simanjorang Ia bersilaturahmi dengan 41 warga yang terdampak kebakaran Motivasi turut diberikan Saud Natan Samosir Agar semua korban kebakaran terus semangat menjalani ujian Karena masih diberi kesempatan hidup, meski ada enam rumah yang kebakaran Diwakili istrinya, Saud Natan Samosir yang juga pemilik ekspedisi lintas Jawa Group ini Memberikan bantuan uang tunai, guna meringankan beban para korban, Sabtu 18 Maret 2023 Intinya kita butuh kepenuhi untuk bersyawatan ini Untuk memberikan motivasi dan dorongan supaya mereka tidak bersedih karena kebakaran ini Ketua RT setempat mengaku bersyukur atas adanya kepedulian dari wakil rakyat ini Apalagi warganya sangat memerlukan perhatian seiring hilangnya tempat kediaman Semoga bermanfaat bantuan ini untuk masyarakat yang ketimpa musibah Walaupun kita tidak menilai jumlah apanya yang penting bermanfaat untuk keperluan Atau bantuan untuk beli material Apakah itu saja yang kami harapkan yang bermanfaat untuk kedepannya Seperti diketahui, kebakaran terjadi Kamis 16 Maret 2023 sekitar pukul 12 Wita Di kawasan padat penduduk Banyur Dalam atau di belakang SMP Negeri 5 Banjarmasin Ahmad Makhfur, BanjarTV